Ya pemirsa permasalahan Komisi Pemberantasan Korupsi semakin kompleks. Untuk itu seperti diungkapkan anggota Pansel Capim KPK Marcus Prio Gunarto, pihaknya mensyaratkan kandidat memiliki pemikiran yang berbeda untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Pembukaan pendaftaran seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masa jabatan 2019 hingga 2023 sudah dibuka sejak 17 Juni dan akan ditutup pada 4 Juli mendatang. Untuk itu tim seleksi calon pimpinan KPK melakukan sosialisasi ke delapan kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Pekanbaru, dan Pontianak. Berbagai persyaratan harus dipenuhi para pelamar sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satunya seperti diungkapkan anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK Markus Priogunarto di Universitas Tanjung Pura Kontap Pontianak pada 19 Juni, bekal calon harus membuat sebuah makalah tentang gagasan penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan akan muncul calon-calon yang memiliki pemikiran yang cemerlang dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh KPK saat ini. Tidak hanya secara normatif saja, tetapi ada ide-ide besar yang bisa disampaikan oleh para calon untuk memecahkan problem-problem Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini. Dalam menyeleksi calon, Pansel Capim KPK jelas Markus juga melibatkan lembaga negara yakni Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selain juga organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Mawardi, Kantor Berita Antara, Mawartakan.